Apabila saya bersabar mendiami tempat selama 2 minggu, berapa hari boleh mengosor sholat? Dalam kitab al-fitul islami wa'adillah tuh 4 hari 4 malam, tidak dihitung keberangkatan dan kepulangan, hanya 4 hari 4 malam saja. Kalau ada orang yang berdalil kenapa waktu Nabi 19 hari di Makkah, tahun ke-8 hijrah, pembebasan Makkah ke Nabi 19 hari osor terus. Kenapa 19 hari bisa osor? Karena dia tidak tahu pulangnya kapan. Kalau bapak pergi ibu urusan ke Jakarta, tiketnya open, tak tahu pulangnya kapan, nunggu menteri pulang dari Jepang, maka boleh kosor terus sampai menteri itu pulang. Tapi kalau sudah dapat dipastikan sekian hari, maka lewat dari 4 hari 4 malam dia tidak lagi boleh osor, karena tidak ada ilat sebabnya yaitu safar. Mana yang lebih baik? Saya mengosor sholat atau berjamaah di masjid. Satu mazhab mengatakan wajib di kosor. Jadi kalau ada nanti bapak ibu tengok ada orang kosor terus, dia berpegang kepada mazhab, wajib di kosor. Sedangkan mazhab syafi'i, pilihan. Mau di kosornya, silakan. Tidak mau di kosornya, kebetulan tinggalnya di hotel dekat Masjid Istiqlal. Hari itu kosor. Sholat secara biasa di Masjid Istiqlal. Zuhur 4, asat 4, ada pengajian ikut. Baik, tak salah. Pilihan. Mau kosor, silakan. Mau tak kosor, tak apa-apa. Saya laki-laki, mengenai pertanyaan yang di Masjid Anajah tempuh hari tentang perkawinan silang, sapi dan babi kan haram. Bagaimana kalau mudorotnya tidak ada? Apakah tetap haram? Orang berzina itu tak ada mudorotnya, suka sama suka. Jadi kalau tak ada mudorot, berarti tak haram. Orang sokok-menyokok itu tak ada mudorotnya. Kusokok ente, ente senang, aku pun senang. Anakku lulus, dapat gaji. Mana ada yang dirunggian? Nah, inilah yang menyesatkan orang. Asal tak ada mudorot, halal. Yang menjadikan dia haram adalah hukum Allah. Bukan masalah mudorot, tak mudorot. Sama-sama senang. Kalau ada hukum sama-sama senang, maka tidak berlaku lah hukum zina. Tidak berlaku lah hukum risuah. Karena semuanya sama-sama senang dan sama-sama diuntungkan. Nauzubillah. Jangan kita berpikir sekuler. Asal tak ada mudorot. Anjing sama babi dikahwinkan, dagingnya sama-sama enak. Siapa yang tak senang? Allah mengantikan haram. Keedah diambil ulama dari Quran-Hadis. Kalau bersatu antara halal dan haram, yang dimenangkan dengan haram. Mengenai pemimpin DKI, kita sebagai umat Islam meyakinkan Ustaz, kalau kita mendukung, memilih dia naraka jahat seburunya tempat, bagaimana kalau kita memilih tempat bekerja dipimpin oleh orang non-muslim, apakah kita digolongkan muslim yang munafik? Bekerja di tempat orang kafir, boleh. Dalilnya mana? Ali bin Abi Talib pernah bekerja mengambil air, mengambil upah menimba di tempat orang Yahudi. Hadisnya sahih. Dan Nabi membiarkan. Nabi tak melarang. Karena murni pekerjaan. Tapi kalau sudah terkait dengan akidah, lo kerja tempat gua, lo mesti pilih pemimpin gua. Kalau sudah terkait dengan masalah pemilihan talon, terkait masalah akidah. Tapi tak semuanya jahat begitu. Karena kita boleh main pukul raka sweeping. Semua. Betul, tak betul. Anggap, pilih, pilih. Kalau dia murni, baik. Tak ada sangkut paut mengenai itu. Kata dia, kita sekarang ada krisis, tapi kamu sama saya, profesionalisme kerja saja. Silahkan kerja terus. Kamu saja. Ustaz, kenapa? Nah, ini menyebut nama presiden pakai si Jokowi. Tidak ke polisi. Selain kita yang ke-6 ini tidak tegas menangani kasus, membuat banyak keresahan, perpecahan. Bagaimana Ustaz kalau di akhir pengajian nanti, kita mendoakan agar dibukakan isi kepalanya sebagai presiden yang Islam mohon menggunakan bahasa yang kasar. Berdoa mana boleh mengungkap doa kasar kepada Allah fa'ala? Kita minta kepada Allah. Apa doa Nabi? Allahumma diqawmi fa'innahum la'ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena mereka berbuat karena tak tahu. Itu doa yang diajarkan Nabi. Tapi ada doa melaknat Pak Ustaz. Doa melaknat itu dilakukan Nabi ketika orang kafir membunuh sahabat-sahabat yang berda'wah. Itu yang Nabi berdoa selama seti bulan kurut nazila. Allahumma'l'an real. Allahumma'l'an zekwan. Allahumma'l'an. Ada sebagian sahabat-sahabat kita melaknat dan berdoa laknat. Kalau mau pilih doa laknat, silakanlah doa laknat. Bagaimana menentukan sikap pemimpin Riau? Ada yang non-muslim. Kursinya sudah banyak. Sementara yang muslim terpecak-pecak. Orang Islam mesti bersatu. Tak lama lagi. Juni 2018. Orang Islam mesti bersatu. Kita ini sudah ramai Pak Ustaz. Pengajian kita ini berapa jumlahnya? Kumpul-kumpul-kumpul-kumpul-kumpul berapa? Riau yang akan memilih 6,7 juta. DPT berapa? Dua juta. Dua juta itu yang akan bersuara. Kalau dua juta itu tak mengaji, bisa jadi. Orang TAPI Rakan Mimpin Riau. Dinasai Hati tak mau menerima. Mau jalan sendiri. Dalam perkahwinan, anak perempuan sudah punya anak dua. Karena kurang baik dengan mertua, akhirnya mengambil jalan sendiri. Minta cerai tanpa ada sebab. Akhirnya cerai. Pendidikan S1. Dinasai Hati tak mau. Mau jalan sendiri. Suami orang mau diambilnya. Selaku orang tua, apa yang harus kami lakukan? Pak Ustaz. Nasehat tak pernah berhenti. Dokada pernah berhenti. Dudukkan dia. Dudukkan dia. Yang teknik tak betul nih. Kenapa bisa begini? Engkau kan anak. S1. Anak Bapak S1 bisa berani melawan. Saya S2 tak berani, saya lawan emak saya. Berarti dari awal udah salah. Mana tunjuk ajar Melayi? Kenapa macam mana pendek? Kenapa tak wajib kurung? Kenapa? Tak boleh dia lebih dari kita. Dia lebih ilmunya boleh. Tapi dia menginjak kepala kita. Entang-entang dia sekolah tinggi. Tak boleh. Boleh. Kenapa dia bisa melawan? Berarti ada sesuatu yang salah. Makan dua ini tak boleh tinggal. Nasehat tetap terus dan doa. Ya muqallib al-kuluh. Hai engkau yang membalikkan hati. Balikkan hati anakku ini kepada yang baik. Ya Allah. Luluskan dia, Ya Allah. Tak pernah berhenti. Khususnya ibu. Kalau masih ada ibu. 9 bulan 10 hari dia menumpang di perut ibu. Masih mengalir darah di ibu. Dalam darah dia. Mintakan kepada Allah Ta'ala. Mengenai pertanyaan yang... Mengenai Anisda. Saya punya teman Ustaz. Dia orang Salapi. Dia bertaruk dengan akhwat sama Salapi juga. Namun akhirnya ketika mau melamar. Namun dia ditolak. Lantaran ketika berbincang-bincang. Kawan saya ini sering juga hadir pengajian Ustaz. Eh saya pula kenal. Dan dia sering mendengar ceramah Ustaz. Yang saya tanya Ustaz. Sebenarnya terbagi berapa kelompok Salapi ini? Sehingga mereka sebagian anti terhadap orang yang di luar. Kasian betul anak muda nih. Coba yang dia ditolak gara-gara ikut saya. Datang segera ke saya. Biar saya kasih lebih banyak lagi. Nanti saya kenalkan sama yang lebih cantik. Lebih mantap lagi. Jangan main pukul rata. Tak semuanya keras ekstrim. Ustaz Mahir Tuaidibi. Selalu MWA. Sahabat sahabat saya. Ustaz Abdullah Adrami. Malah merekom. Bila anda ingin keluar dari kotak kecil. Bacalah buku Ustaz Abdul Soma. 37 Masalah Populer. Ketika buku itu di-apport di fanpage kita. Batang dari malam. Kami sudah punya. Kami sudah punya. Kami sudah punya. Dari guru kami. Ustaz Abdullah Adrami. Itu murid. Langsung saya emin. Jadi main pukul rata. Semua salafi ini. Tidak. Tak semuanya. Tak semuanya. Zaman dulu Ustaz. Di Indonesia antara Ibu dan Muhammadiyah. Sepakat wanita haid. Dilarang masuk masjid. Saya risau. Semenjak pengajian masuk riau wanita haid. Dibolehkan masuk masjid. Apa boleh Ustaz. Pada sujud akhir. Kita memperbanyak doa. Dengan bahasa Indonesia. Dalam haji boleh. Diucapkan di mulut tak boleh. Kalau diucapkan di mulut. Batal surat. Anak dan. Batal surat. Pucuku. Batal surat. Banyak umat Islam menjual tanah dan rumah orang. Dengan orang kapil. Karena harganya mahal. Syekh Yusuf Al-Qardawi. Mengeluarkan fatwa. Orang yang menjual tanah sama dengan menjual akidah. Fatwa itu dia keluarkan untuk Palestina. Orang Palestina yang menjual tanah ke Israel sama dengan menjual akidah. Jangan jual tanah. Karena Allah tidak memproduksi tanah lagi. Menjual tanah sama dengan menjual akidah. Berapa orang itu mau beli? 10 juta. Orang Islam berapa? 2 juta. Jual semua orang Islam. Barokah. Jualnya 10. Duit hantu makan setan. Belum lagi dosanya mengalir. Dibangun dengan gereja besar. Jaman dulu. Semua perempuan kalau sholat. Semua telekumnya warna putih. Sekarang. Telekumnya warna warmi. Masalah warna tak adalah aneh. Ada warna kunyit. Ada warna kunyit jumpa dengan kapur. Ada warna hijau. Ada warna biru. Warna tak masalah. Yang penting tak mencolok. Mencolok itu maksudnya dibuatnya ini mani-mani. Bunga-bunga. Bunga besar. Sampai orang di belakang itu pikir. Bunga apa? Bunga apa? Jaman dulu Ustaz. Orang yang usah mengumumah dia. Sepakat tak boleh masuk masjid kalau sedang air. Sekarang kenapa boleh? Ini masalah perbedaan masjab. Nanti kalau ada Ustaz mengatakan silahkan masuk. Mungkin dia pakai pendapat masjab yang perempuan boleh masuk. Karena menurut mereka tak boleh maaf-maaf-maaf. Cakap karena takut darahnya menetes. Kalau pembalutnya bagus. Tak apa-apa kata dia. Tapi saya pakai pendapat sewa-bazuh edi. Perempuan yang berhalangan tak boleh megang Quran. Tak boleh bawa Quran. Tak boleh baca Quran. Tak boleh sholat. Tak boleh masuk masjid. Tak boleh tawak. Tak boleh puasa. Tujuh narangan. Itu yang saya pegang. Tapi saya tak menyalahkan Ustaz lain. Keselamah masih al-sunnah wal-jama'ah. Ustaz saya bekerja sip. Hari ini harusnya pulang jam 7 pagi. Tapi sebuah ini saya dengan ceramah dan pekerjaan tak ada lagi. Apakah saya salah menghadiri ceramah sebuah ini? Apakah gaji saya harap? Ada jenis pekerjaan pelayanan masyarakat. Dia mesti stand by. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Dia mesti stand by. Di seduk capil. Di seduk pendudukan dan catatan sipil. Banyak orang urus hati. Urus surat. Urus itu. Dia mesti stand by. Kalau dia tak ada. Dia zolib. Dia mesti harap. Tapi ada jenis pekerjaan dua. Dia tidak menghadapi orang banyak. Dia di kantor. Ini tugas. Ini tugasnya. Anda selesaikan dalam 8 jam bisa. Anda selesaikan dalam 2 jam bisa. Kalau 2 jam selesai. Maka sisa yang 6 jam pakai lah. Untuk pengajian untuk yang lain-lain. Nah. Pekerjaan Anda masuk jenis yang mana? Kalau jenis pelayanan masyarakat mesti menghadapi orang banyak. Jangankan untuk pergi meninggalkan. Berzikir pun tak boleh. Orang mau ngurus hati. Pak. Saya mau ngurus hati anak saya gimana nih? Subhanallah. 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 Tidak bisa. Haram nanti berzikir. Zikirnya dalam hati. Karena Anda digaji. Makanya uang negara. APBD. APBN. Honda. Tahun or daerah. Itu semua untuk melayani orang banyak. Berapa lama waktunya kalau kita berkunjung pada satu tempat. Solat, jamak, dan kosor. Sudah terjawab. Nampaknya duduknya dekat-dekatan semain tadi. Kalau kita berpergian pada hari Jumat. Pas tempat tujuan Jumat masuk. Kita ikut solat Jumat. Perjalanan masih jauh. Kita solat jamak dan kosor. Sementara solat Jumat. Orang yang musafir tidak wajib solat Jumat. Maka dia boleh jamak kosor. Nanti jamak takhir dengan asar. Memerangkatnya di Jumat ke Dumai. Maka dia solat asar. Nanti jamak. Tak kedim. Jamak takhir. Zuhur ditarik. Bukan Jumat yang ditarik. Solat zuhur ditarik ke asar. Sampai di Dumai. Solat asar dua rekaan. Habis itu solat zuhur dua rekaan. Bukan solat Jumat. Cara yang kedua. Tetap laksanakan solat Jumat. Di jamak tak kedim dengan asar. Solat Jumat di sini. Di jamak tak. Solat berjalanan. Sampai ke Minas. Berhenti di masjid Minas. Solat Jumat. Solat asarnya ditarik. Boleh solat asar. Jamak tak kedim dengan Jumat. Menurut mazhab Syafi'i. Kalau ada mengatakan solat Jumat. Tak bisa jamak tak kedim dengan. Itu pendapat mazhab Hanbali. Ulama Saudi tak membolehkan jamak tak kedim asar. Dengan Jumat. Tak terjawab. Itu yang dia tanya. Boleh tak menjamak. Jamak tak kedim asar. Dengan Jumat. Bolehkah kita melaksanakan solat kabriya. Sungguh di rumah. Padahal solat sungguh sudah selesai di masjid. Ini pasti tak solat sungguh mucik. Oh iya di ujungnya lupa saya baca. Karena bangun agak telat. Pertama jangan bangun telat. Bistel itu jam. Solat di masjid. Tidak ada alasan. Solat di masjid. Solat di masjid. Solat di masjid. Andai terlambat. Karena lembut. Malam pulang. Macam-macam. Bangunnya jam 6. Sekarang suruh jam 6. 15. Maka jam 6. Jam 6 bangun. Langsung nguduk. Kau beliau subuh dulu. Kau beliau subuh. Tapi ayatnya pendek. Jangan pula baca Ar-Rahman. Habis waktu 3.15. Setelah kobliyah 2 raka'an. Abis itu solat subuh. Kobliyah tidak hilang. Walaupun sudah terlambat. Raka'an tel-fajri 2 raka'an. Kobliyah subuh. Baik-baik daripada dunia. Beberapa hari yang lalu. Ini. Kalau saya baca ini. Saya kena pasal pencemaran nama presiden. Yang maaf. Tak lagi menyebut presiden. Saya pakai CC-CC juga. Mengatakan bahwa agama dan politik harus dipisah. Makin gila saja Pak Ustadz. Apa tanggapan Pak Ustadz? Sudah saya bahas pengajian di masjid muslimin. Dari Maghrib ke Isyak 45 menit. Dari Isyak kita bahas lagi. Dari Isyak 1 jam 75 menit kita bahas. Di masjid muslimin. Ada 3 sekularisasi. Pertama. Bebaskan dunia ini dari agama. Yang kedua. Bebaskan politik dari agama. Yang ketiga. Buat tidak ada kebenaran mutlak. Anda benar. Saya benar. Saya salah menurut anda. Anda salah menurut saya. Kita sama-sama benar. Hilangkan agama dari dunia. Hilangkan agama dari politik. Jangan ada kebenaran mutlak. Tidak ada orang benar secara mutlak. Dan kita bahas.